Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan belajar nilai modus dari data histogram simak terus sampai selesai biar nanti paham ya oke langkah pertama yaitu rumus modus dari data kelompok itu adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P nah seperti ini oke langkah berikutnya tinggal kita cari TB kita lihat frekuensi terbesar atau tertingginya dimana karena disini berarti ini adalah kelas modus yang paling tinggi langkah TB nya kita ambil dari depannya berarti TB 23 ditambah 28 dibagi 2 disini kan ketemunya adalah 25,5 ya kemudian kita cari D1 D1 itu frekuensi kita kurangi depannya nah ini D1 D2 kita kurangi belakangnya ini D2 nah D1 sama D2 berarti nilai D1 ini sudah ketemu TB ya nih kemudian kita cari D1 D1 berarti 7 kurangi 5 ini 7 kurangi 5 7 kurangi 5 berarti ketemu 2 kemudian D2 7 kurangi 3 ketemu 4 panjang kemudian D2 ya data udah lengkap tinggal kita masukkan ke rumus berarti modus modus sama dengan 25,5 ditambah D1 adalah 2 dibagi 2 ditambah 4 4 dikali dengan panjangnya adalah 5 berarti 25,5 ditambah 2 kali 5 adalah 10 dibagi 6 25,5 ditambah 6 kan dapat 1 koma sisa berapa kan sisa 4 sisa 40 dibagi 6 ketemu 6 sisa 4 tadi berarti 1,66 oke itu ya kita lanjut lagi kita jumlah hasil akhirnya berarti ini tambah ke sini ketemu 27 sisa 16 nah maka udah selesai ini kita kali ya nah kalau di modus itu dengan kalian lihat aja bahkan paling tinggi sendiri maka otomatis modus ada data yang paling sering muncul D1 kurangi depannya D2 kurangi belakangnya oke sampai sini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah